Ini pernyataan kondisi David Ozora disampaikan sama Mas Jody Penn. Jakarta Selatan hari ini setelah 43 hari kasus penganiayan yang dialami David. David ini mengalami diffuse aksional injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Secara medis David koma dari hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai hari Senin selanjutnya atau komanya selama 8 hari. Nah perlu teman-teman wartawan ketahui juga bahwa untuk menyatakan koma atau tidak itu rumah sakit punya skala namanya Glasgow Coma Scale. Orang sadar itu skalanya 15. David ketika masuk itu tiga. Artinya apa? Glasgow Coma Scale ini parameternya ada tiga. Yang pertama adalah respon penglihatan. Yang kedua respon pendengaran. Yang ketiga respon gerak. Nah David tiga artinya masing-masing satu. Arti lebih. Gampangnya lagi adalah seperti orang meninggal tapi masih bernafas. Karena ketika di senter matanya tidak ada respon sama sekali. Itu terjadi. Kemudian pada hari yang kedelapan dia bisa membuka mata tetapi masih belum sadar. Masih belum sadar. Nah disinilah tim dokter Mayapada melakukan banyak sekali tindakan, banyak sekali operasi. Termasuk membuat tracheostomy. Lubang di trachea ya. Di tenggorokan. Supaya bypass oksigen masuk ke paru-parunya. Karena diffuse aksional injury ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak. Nah kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa buker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet. Dia bisa menelan, minum, dan lain-lain. Tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Jadi sekarang kalau saya sering posting di medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal. Senyum, menangis. Itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Walaupun kita tetap agak kecewa dengan tindakan ini karena dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. Nah komunikasinya juga masih satu arah, kita harus masih menebak-tebak. Asesmen dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat. Sehingga David masih tetap di ICU. Karena kemarin Jumat dia sempat panas sampai 38,4. Nah hal ini akan terus terjadi untuk pasien yang terkena disus aksional injury. Jadi keterangan saya cukup ini untuk lebih detail dan ingin bertanya-tanya ke pamannya David Bang Alto. Untuk yang terkait urusan hukum bisa ke Saudari Melisa. Terima kasih, saya mohon doa banget. Karena ini nggak akan bisa berlalu dengan cepat kalau tanpa saudara-saudara mendoakan netizen semua. Saya nggak kenal, saya ucapkan terima kasih luar biasa. Sampai di hari yang ke-43 ini anak saya sudah mengalami sedikit progres.